Pada pukul 09.04 WIB, ROP Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.48.56, 07.48.56 detik selatan, dan 1.14 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya KRI Raktun, satu dari tempat tanulamnya KRI Nanggala berjalan kurang lebih 1.500 jam di selatan. Pada kedalaman 838 meter, ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suite MK11, yang tadi diambil oleh ROP-nya MW suite rescue. Ini tadi dikepit, ini dikepit. Jadi kembali keluar, kemudian dikepit. Ini adalah bahan kapal, memang tidak terlalu serang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah ini, ini badan kapal. Ya, bagian buritan, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah ini, ini terus, ini dan kita. Nah ini komputer vertikal, dan ini berbadan korisantan. Ini bagian, bagian haluan yang lepas. Nah ini, ada karting-karting. Ini masih yang tadi, masih yang tadi. Yang terbuka, jadi berseratan. Tapi tidak terlalu jelas, karena mungkin alamnya laut masih, tapi tadi mungkin itu terlalu perat. Ya, ini masih bagian-bagian dari jarumnya tanah. Nah ini yang kemarin di, ada, ya sudah dibutuh dengan ini, beras bul yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian yang terbuka dan lepas. Ya, dari kondisi saksa pada kedalaman 800-38 meter seperti ini, sangat kecil kemungkinan anak buah atau apa. TNI, anggalan dapat diselamatkan. Jadi, saya akan disampaikan bagian matematik. Saya juga, tentunya, mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Seluruh awaknya telah kukul.